Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya, Guru Narapersada Dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 27 Januari 2021 Berbagai informasi menarik akan tetap kami sajikan Kepada pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Berita Kriminal Polsek Tanjung Priuk berhasil membongkar praktik prostitusi online Gadis di bawah umur di sebuah hotel di Sunter, Jakarta, Utara Empat gadis berusia belasan tahun ditemukan di dalam sebuah kamar hotel tersebut Mereka dijual ke pria hidung belang masing-masing Terimikan tarif Rp3.500.000 Dalam kasus ini, polisi juga berhasil menangkap seorang Mucikari Di halaman hotel saat hendak bertransaksi dengan kliennya Sang Mucikari mengaku mendapat bagian sebesar Rp1.200.000 Dari masing-masing gadis yang dijualnya Sedangkan berita selanjutnya terkait wabah COVID-19 Di mana warga yang terpapar virus tersebut telah tembus 1 juta kasus pada selasa 26 Januari 2021 Peningkatan jumlah kasus ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa wabah ini kian hari kian menjadi Satuan tugas penanganan COVID-19 pun mengingatkan warga untuk tidak abai menjalankan protokol kesehatan Dan menerapkan 3M Memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan Kemudian berita lainnya menjadi sajian poskota di edisi kali ini masih terkait COVID-19 Di mana 54 RW di ibu kota masuk dalam zona merah virus asal kota Wuhan, China itu Angka ini bertambah dari sebelumnya yang berjumlah 43 RW pada 14 Januari 2021 lalu Dalam situs corona.jakarta.go.id tercantum bahwa zona merah terbanyak ditemukan di Jakarta Selatan Yaitu sebanyak 29 RW Berita selanjutnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Berita tentang tewasnya seorang perempuan paruh baya Yang lompat dari apartemen lantaran frustasi penyakit tumor otak yang diidapnya tidak kunjung sembuh Ia memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 25 apartemen Green Bay Tower C Di Jalan Karangayu Utara Blok B1, Luit, Penjaringan Jakarta Utara Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Ardiansah menyatakan dari keterangan perempuan yang diketahui berinisial S berusia 40 tahun itu Nekat bunuh diri karena putus asa akibat penyakit tumor otak yang dideritanya Saat bunuh diri dari atas apartemen, korban menimpa seorang perempuan berinisial B yang sedang jalan di Selasar Tower C Gasat S yang tewas mengenaskan langsung dibawa ke rumah sakit Atma Jaya Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca poskota yang ingin memperoleh informasi terkini Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Akhir kata saya Guru Narapersada beserta redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh